Halo guys, Assalamualaikum, welcome back to the channel Arsika Design Channel yang akan memasuki dunia arsitektur, interior, dan furniture Nah, berjumpa lagi bersama kami, sahabat Arsika Yang akan menemukan rumah sedikas dari sesukan kami Yang bernama Bapak Kevin Jabra Kaskandi, Jakarta Dengan ukuran tanah 9x12 meter Dengan keberkiraan berpung tersebut, kami gunakan kawasan tuan Jabra Tabek Tentunya dulu lebih fungitu ya guys Langsung saja ini dia video selengkapnya Hanya untuk Anda Baiklah, kita masukin tahapan kedua Jadi tahapan skematik dana Kita pergi menjadi tiga bagian Pada lantai dasar terdapat Karpot, teras, taman, ruang keluarga, ruang tamu, ruang makan, dapur, dan toilet Pada lantai dasar terdapat Pada lantai dasar terdapat, balkon, dua ruang tidur, dua toilet, dan area jijik jemur Pada lantai dasar terdapat, dua ruang tidur, dua toilet, dan balkon Next, kita beralih ke 3D animasinya Selamat menyelesaikan guys Hey, sebelum kita memasuki 3D animasi Jangan lupa like, share, dan subscribe guys Serta follow semua akun media sosial kami Thank you, let's enjoy this video Halo sahabat tersika Di episode kali ini Kami akan mendirikan Hunian mana Anda Dengan konsep rumah Skandinavian minimalis Dengan tipe 3 Hunian kali ini Jadi disen dengan rumah 3 lantai Seperti rumah di video sebelumnya Dengan hunian Tipe 1 dan tipe 2 Seperti Pribahasa Dari mata turun ke hati Sebuah hunian Bisa dikatakan cantik atau tidaknya Tergantung pada tampak depannya Maka siapapun yang memandangnya Pasti akan terbikat Meskipun belum tentu interiornya Secantik tampilan luarnya Oleh karena itu Fasad tidak bisa disepelekan Pada area Fasad didesan dengan pemilihan Jadi ting warna coklat Yang menciptakan Hunian terasa teduh Sejuk Dan elegan Pada area kenan Fasad Didesain dengan adanya Material marmer Yang terlihat menenangkan Pada hunian Hunian ini juga didesain Dengan area terbuka Pada karpot tanpa adanya pagar Yang menghadirkan hunian Nampak lebih luas Dan terkesan Leluasa Pada area Fasad Juga tersedia material konbud Yang memiliki keuntungan Tersendiri Yaitu memiliki nilai estetika Seperti kayu Memiliki daya tahan yang baik Terhadap cuaca Api Dan rayap Dapat difungsikan Dalam jaga waktu yang lama Dan memiliki Harga yang ekonomis Tersedia karpot Yang berukuran 6x4 meter Kita memasuki Ruang tamu Ruang ini Didesain dengan sederhana Dengan adanya Yasin dekorasi Yang terlihat menarik Serta Dihadirkan dengan lampu modern Sebagai Lighting yang sesuai Lalu Disediakan dengan Multifungsi Sebagai penyempat buku favorit Si pemilik rumah Kemudian Terdapat ruang keluarga Ruangan ini Didesain dengan mengutamakan Kenyamanan Dan fungsional Sehingga Ruangan ini Didesain dengan berkonsep Simple Alah Rumah Minimalis Next Pada ruang makan Yang berhadapan langsung Dengan dapur Seperti temanya Hunian ini Diterapkan dengan Penatuan ruang yang rapi Tak banyak Akan hiasan Dekorasi Dan juga Lebih ditutamakan Pada kenyamanan yang maksimal Kitchen set kali ini Digunakan finishing modern Alah Masa kini Selamat menikmati Meranjak penuju Lantai 1 Dengan digunakan Finishing standing still Pada Reeling tangga kali ini Kita memasuki Area jujil jemur Yang berkurang 2x3 meter Dengan tersedia roster Sebagai Keluar masuknya Pencayaan Dan udara alami Kita diarahkan Pada toilet Yang berukuran 2x2 meter Dengan adanya Petisi kaca Sebagai Skat area shower Dan adanya Wastafel Sebagai Fasilitas Kita beralih Pada Ruang Terusatu Yang berukuran 4x3 meter 4x3 meter Pengunian finishing APL Motif serat kayu Kami terapkan Pada Headbed Dan juga Adanya Rack Sebagai Area multifungsi Ruang ini Difasilitasi Dengan televisi Dan area Makeup Serta Tempat Menyimpanan Bulting Fungsi Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton